Hari anti tembakau sedunia turut dirayakan di tanah air. Di Jember Jawa Timur, komunitas anti tembakau mengajak perokok tukarkan tiga batang rokok dengan sekotak susu. Semaranya di Indramayu, Jawa Barat, mahasiswa menggelar teatrika. Muda-mudi di Jember Jawa Timur punya cara unik memperingati hari anti tembakau sedunia. Mereka bukan hanya mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok terhadap kesehatan, tetapi juga mengajak perokok untuk menukarkan tiga batang rokok dengan sekotak susu. Selain itu, sebelum kita menukarkan tiga batang rokok dengan susu ini, kita juga mengedukasi dulu. Apa itu FCDC? Apa itu bahaya rokoknya? Bagaimana? Tidak ada fakta-fakta mengenai rokok? Berarti apa? Aksi ini mendapat respon positif dari perokok. Tidak sedikit dari perokok yang suka rela menyerahkan rokok mereka. Respon saya terhadap teman-teman ini sangat bagus, dan mungkin harapan saya ke depannya jangan kapok, jangan bosan untuk tetap mengampanyakan anti rokok, karena itu memang sangat-sangat membantu mungkin bagi kalangan yang merokok untuk memotivasi kalangan yang merokok itu biar berhenti gabung, dan moga-moga bisa bergabung jadi relawan. Selain itu juga diberikan sosialisasi mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Dengan aksi ini diharapkan kalangan muda lebih memahami bahaya rokok, terutama pesan-pesan yang menyesatkan dari iklan-iklan produk rokok. Hari anti tembako sedunia turut diperingati oleh ratusan mahasiswa di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Mereka menggelar aksi simpatik berupa teatrikal bertema bahaya dan derita perokok aktif maupun pasif. Mereka turut membawa replika rokok raksasa untuk diarak keliling kota. Aksi ini bertujuan untuk menyerukan bahaya merokok. Untuk meninjau kembali perbum nomor 1A1 mengenai sanksi, karena sanksi terbut tidak mengikat dan tidak memberikan efek jerak kepada sekelanggar. Kemudian hapus pajak reklama dari pendapatan daerah. Dan kami minta untuk Bupati dan pengambil keputusan untuk melayangkan surat kepada Bapak Presiden untuk aksesi FCTC itu sendiri. Peringatan Hari Antitembakau Sedunia ini bertujuan untuk mendesak pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen menciptakan kantor kedinasan dan sarana umum bebas dari asap rokok. Kontributor Berita 1, Indramayu Jawa Barat dan Jember Jawa Timur.